Assalamualaikum guys, kembali di channel VGamers. Di video kali ini kita bakal review tentang Survivor Series ke-19. Dan seperti biasa kita juga bakal review fungsi dan kegunaan dari engram di level ini guys. Oke dan seperti biasa kita bakal review engram dulu guys. Dan untuk Tourette, kita kemarin udah review secara detail ya guys. Bahkan kita juga bikin Fly Tourette atau Tourette Melayang ya guys. Kalian bisa cek video sebelumnya tentang Tourette, Survivor Series 18. Oke lanjut, disini kita bakal review engram level 67, 69, 70. Dan pertama kita bakal review elevator dulu guys. Oke dan disini ada 3 platform ya guys. Yang small, medium, dan large. Atau yang paling besar. Dan kita bakal review perbedaan dari masing-masing platform elevator ini guys. Dan untuk menghidupkan elevator ini, kita membutuhkan aliran listrik guys. Dan disini kita menggunakan generator power. Dan untuk lokasi penempatan, kalian bisa menerawannya dimana aja ya guys. Tapi biar lebih mantap, mungkin kalian bisa membuat ruangan elevator kayak gini guys. Oke dan pertama-tama, kita coba yang small dulu guys. Dan setelah melakukan penelitian, akhirnya kita menemukan titik terang guys. Oke dan perbedaan dari masing-masing platform adalah kapasitas angkutnya guys. Yang small, maksimum angkutannya 650, med 1400, large 2900. Dan bila melebihi kapasitas itu, elevatornya gak akan jalan guys. Oke dan lanjut, sekarang kita bakal tes berapa tinggikah maksimal dari elevator track. Ya, kita bakal coba untuk membuil sampai berapa tinggi maksimalnya ya guys. Oke, mungkin kita skip aja, biar cepet. Oke, kita udah menghabiskan sekitar 50-60 elevator track ya guys. Kita coba buil lagi. Oke, dan inilah batas maksimum dari elevator track. Jadi kita gak bisa buil lagi ya guys. Ini udah paling tinggi. Oke, dan sebenernya ini bukan hanya batas maksimal dari elevator track guys. Tapi ini adalah merupakan batas maksimum dari semua bangunan guys. Jadi kalian gak bisa bangun apa-apa lagi sampai batas ini nih. Oke, bisa kita lihat ke bawah. Cukup tinggi ya guys. Untuk base melayang ini atau fly bass, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke, dan akhirnya sempurna wahana untuk bungee jumping kita guys. Oke, dan inilah bagian favorit gue guys. Adrenaline Action. Oke, dan lanjut kita bakal review cara termudah untuk teming dari dinosaur guys. Oke, disini ada dua cara ya guys. Yang pertama menggunakan jebakan rakit. Seperti ini. Dan untuk kalian yang belum tahu cara untuk pembuatannya, bisa kalian cek di video survival series ke-3 ya guys. Oke, kalian tinggal ketik di pencerdian youtube, Survivor Series 3 V Gamers. Oke, sebenernya kita bisa teming langsung tanpa menggunakan jebakan ya guys. Cuman untuk lebih aman dan mudah, kita bisa menggunakan jebakan seperti ini. Karena waktu untuk temingnya cukup lama nih guys. Jadi selain itu kita juga bisa teming dengan santuy di rumah guys. Oke, dan kita gunakan argi untuk mencari dan sekaligus memancing si trizy ini ke jebakan kita guys. Oke, ini trizy-nya guys. Lumayan levelnya 115. Dan sedikit saran buat kamu yang pengen teming dino, sebaiknya cari yang betina guys atau female. Supaya kita bisa sekalian farming telur untuk membuat ible guys. Oke, dan sekarang kita pancing si trizy ini ke jebakan rakit. Oke, pelan-pelan dan strike. Oke, come back to home guys. Dan buat kamu yang memakai metode menggunakan rakit seperti ini. Jangan menabrak batu saat mengangkut dino guys. Jika kalian menabrak batu, dino-nya bakal nyangkut. Dan yang lebih parah, dino-nya bisa masuk ke ruang kemudi. Dan kalian bakal dicakar sampai berpulang ke Rahmatullah. Dan untuk lokasi respawn terisi ini sangat banyak guys. Biasanya di sekitar rumah dia bakal respawn. Oke, kita udah sampai di base. Dan buat kamu yang menggunakan turret, jangan lupa dimatiin dulu guys. Biar TG-nya gak ditembak. Oke, kita langsung farming aja guys. Oke, dan sebaiknya kita gunakan balem guys. Biar farming-nya lebih cepat. Soalnya farming TG-nya ini cukup lama ya guys. Oke, dan TG-nya ini makanya buah guys. Jadi kita tinggal kasih beri-berian. Oke, kita swap bius biar pingsannya lebih lama. Oke, dan inilah cara pertama. Cara yang paling santui. Oke, sekarang kita bikin saddle-nya. Oke guys, dan inilah cara pertama. Dan next, kita lanjut ke metode kedua guys. Bisa dibilang ini cara yang fast timing guys. Atau cara cepat. Kita menggunakan kibel. Oke, kibel favorit dari Terizino ini adalah kibel Megalosaurus guys. Dan kebetulan disini kita punya Megalo. Dan Megalo ini kita dapatkan di survival series ke-15 ya guys. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin kibelnya guys. Oke, dan kita udah mulai. Sudah dapetin kibelnya dan let's go. Oke, titik respon Terizino ini banyak banget guys. Jadi di belakang rumah gue juga banyak nih. Oke, tanpa perlu berlama-lama. Kita sudah menemukan Terizino ke-2. Kita taruh arginya di tempat yang aman. Dan metode ke-2 ini kita tembak langsung ya guys. Dan untuk terhindar dari cakran mautnya. Mungkin kalian bisa mencari tempat yang tinggi guys. Oke, dan sepertinya dia termenung guys. Karena gak bisa ngelawan. Dan kita langsung sikat aja guys. Oke, dia kabur. Berarti udah mau pingsan ya guys. Oke, disini gue saranin pake balem guys. Biar lebih cepat. Oke, sekarang kita jaga lokasi dari para pengganggu guys. Tetap waspada. Oke guys, disini udah langsung 63%. Cukup cepat menggunakan kibel dan balem. Oh, jadi disini kita cuma butuhkan 2 atau 3 kibel megalosaurus. Untuk Terizino level 100. So, cukup cepat, simple, dan mudah. Jika kalian menggunakan balem dan kibel. Oke, dikit lagi guys. Oke, kita cuma butuhkan 2 kibel guys. Oke, kita cuma butuhkan 2 kibel guys. Oke, lanjut kita pasang saddle-nya dan langsung review kemampuan dari TTV ini guys. Si Terizino ini mempunyai 3 kemampuan guys. Yang pertama, kalian klik tombol attack. Oke, dan kita dapatnya touch dan wood. Tapi lebih banyak wood ya guys. Dan cakar juga merupakan serangan terkuat untuk Terizino dalam mengalahkan musuhnya guys. Dan untuk kemampuan kedua, kita gesek layar sebelah kiri ke atas guys. Seperti ini. Dengan kemampuan kedua ini, kita menghasilkan fiber guys. Oke, seperti yang kalian lihat. Fibernya cukup banyak nih guys. Oke, lanjut. Kemampuan ketiga, kita gesek layar sebelah kiri ke bawah guys. Dan untuk kemampuan ketiga ini, kita menghasilkan berry guys. Oke, cukup banyak berry yang kita dapetin. Tapi menurut gue lebih bagus memot guys. Untuk urusan kayu dan berry, mamut emang the best. Oke, lanjut. Kita timing alosaurus guys. Untuk lokasi respawnnya, alosaurus ada di pegunungan guys. Biasanya dia di sekitar gunung. Oke, dan yang pasti, dia selalu respawn di sekitar gunung griffin. Dan setelah beberapa menit, kita berputar-putar dan menemukan alo nih guys. Di seputar gunung griffin. Oke, dan sekarang kita langsung saja cari tempat yang tinggi guys. Biar kita aman. Dan kita bersihin dulu lokasi dari raptor-raptor. Gak ada ahlak ini guys. Dan sekali lagi, gue saranin timing yang female guys. Atau betina. Oke, langsung saja kita shoot. Dan untuk damage-nya, gak terlalu nyelekit sih guys. Alo ini cukup lemah ya gigitannya. Cuman, kalau dia lagi bergelombol, dia mempunyai rage rage. Yang akan membuat kita terluka cukup lama. Dengan efek cooldown beberapa detik. Oke, kita cari daging prime di sekitar sini. Dengan membunuh stego dan t-rex. Menggunakan daging prime tentunya lebih cepat ya guys. Di sekitar sini banyak stego guys. Bisa kalian bunuh untuk mendapatkan daging prime. Menurut gue pribadi, alo ini bukan dino yang terlalu bermanfaat ya guys. Jika kalian ingin mencari daging, lebih baik menggunakan wolf. Tapi jika ingin timing griffin, kalian wajib punya alo guys. Mungkin kalian bisa timing 2 atau 3 alosaurus yang female. Karena kibel kesukaan griffin adalah kibel alosaurus. Oke, kalau kalian gak punya quetzal, mungkin bisa di-request dari rumah aja ya guys. Untuk sementara, kita tinggalin dulu alo-nya disini guys. Nanti di rumah bisa kita request. Mungkin bisa dikasih kalung, biar kelihatan tanda-tanda keberadaannya dari map. Dan mumpung lagi diskon, kita borong nih guys. Gold Chain. Dan kita udah di rumah ya guys. Sekarang kita request alo-nya. Oke disini kita buka profil, lalu masuk ke bagian tames, cari alo-saurusnya. Kemudian kita request. Oke, prosesnya lagi berjalan. Oke, sambil nunggu prosesnya, mungkin kita bisa main dengan si gemprot dulu guys. Oke, alo-nya udah nyampai nih guys. Lanjut kita review kemampuannya. Oke, buat gue pribadi, inilah fungsi utama dari alo guys. Penghasil telur. Telur kesukaan griffin, yang nantinya bakal sangat membantu untuk kita taming griffin guys. Oke, seperti yang kalian lihat, disini alo ada yang memiliki rage, dan ada yang nggak. Kita cek levelnya. Sepertinya, yang memiliki rage, cuma yang level tertinggi guys. Oh, rage-nya hilang guys. So, rage cuma muncul di saat mereka bergerombol. Jadi, itu simbol kepemimpinan ya guys. Sama seperti wolf, mereka akan kuat jika bergerombol. Oke, sampai disini dulu review kali ini guys. Jangan lupa like dan subscribe, biar kalian nggak ketinggalan next video. Dan di next video, akan ada giveaway mingguan guys. Jangan lupa, kalian cek di deskripsinya, untuk syarat dan ketentuan. See you next time guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!